Halo teman-teman superuser Kali ini saya mau bahas tentang Cara install Cyberpanel Web hosting control panel Di Centos 7 Cyberpanel ini adalah Web hosting control panel Yang menggunakan web server Open Lightspeed Cyberpanel ini tersedia Versi free Dan versi berbayar Fitur-fiturnya Sangat lengkap Semua Fitur ada Sudah Siap Untuk web hosting Di sini kita lihat Gambarnya Ada untuk Database, DNS, email FTP, SSL Security Yang berbeda dengan Control panel lain Ini web servernya Memakai Open Open Lightspeed Baik Kita siapkan Centos 7 Untuk Instalasinya Di sini Di sini sudah ada Centos 7 Sebelum itu Diminta untuk Menonaktifkan SSL Linux Oke ini kita ubah Enforcing Menjadi Disable Setelah itu Setelah itu kita Restart Setelah Restart Kita download Installer Cyberpanel Dan jalankan Dan jalankan Instalasinya Oke Ini kita Pilih Install Cyberpanel Nah ini kita Mau Pilih yang mana Install Cyberpanel With Open Lightspeed Atau Install Cyberpanel With Lightspeed Enterprise Saya pilih yang Nomor 1 Apakah Mau Full Installation Akan Memasukkan Juga Power DNS Postfix Dan Pure FTPD Kita jawab Yes Kalau Tidak Membutuhkan DNS Server Email Server Dan FTP Server Jawab No Kemudian Press Any K Untuk Continue Oke Ini mau Nge-set Password Untuk Admin Apa Mau Pakai Default Recommended Atau Kita Set Sendiri Yang Ini Random Maksudnya Tadi Direkomendasikan Si Pakai Random Saya Coba Pakai Default Saja Apakah Ini Mau Install Memcast Extension Dan Backend Ini Untuk Cache Saya Pilih Yes Apakah Mau Install Redis Ini Sebaiknya Pilih Salah Satu Mau Pakai Memcast Atau Redis Karena Ini Makenya Ke Memory Disini Saya Jawab No Oke Ini Setelah Teringstal Akan Reboot Apakah Mau run Watchdog Kill Saya Jawab Yes Default Sudah Yes Ini Sudah Mulai Install Komponen Yang Dibutuhkan Oke Instalasi Saber Panel Sudah Selesai Ini Kita Save Dulu Instalasinya Tadi Ini 31 Menit 10 Detik Ini Kita Save Dulu Setelah Itu Ini Informasi Port Yang Aktif Oke Jadi Kalau ada Firewall Misalnya Pakai Cloud Firewall Pastikan Ini Terbuka Portnya Kemudian Kita Restart Server Yes Setelah Server Di Restart Sekarang Kita Coba Masuk Ke Cyber Panel Mana Password 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 Default Kita Advance Proceed Kemudian kita Masukkan Username Admin Password Sign in Oke Selanjutnya kita Set Default Name Server Kita Pakai NS 1 Getbox XJZ Sebelumnya Ini Sudah Diset Di Tempat Beli Domain Saya Buat Private Name Server Dan Mengarah Ke IP Server Ini Sekarang Kita Buat Website Create Website Pilih Paket Default Ownernya Admin Kita Bisa Nambah Usernya Untuk Account Nama Domain Versi PHP Coba Saya pakai 7 4 Nambah SSL Alam HTML Lalu Create Website Oke Lagi Proses Oke Website Berhasil Dibuat Untuk Pengaturan Private Name Server Yang Saya Singgung Tadi Disini Oke Kita Buat Private Name Server Ini Tergantung Dari Penyedia Domainnya Apakah Ada Fitur Membuat Private Name Server Atau Tidak Kemudian Nanti Domain Domain Yang Mau Nge Hosting Di Server Itu Harus Pakai Name Server Ini Karena Tadi Di Cyber Panel Kita Sudah Set Default Name Server Pake Name Server Itu Oke Kita Kembali Ke Website Coba Kita Tes Domain Yang Dipasang Oke Sudah Terinstall Ini Not Secure Coba Kita Lihat Apakah Bisa Diberikan SSL Disitu Nah Ini Ada Menu Menulai Manage Manage SSL Kita Coba Buka Nah Ini Keterangannya Successful Issue Apakah Dia Tidak Otomatis Coba Kita Ketik Manul HTTPS Oke Ternyata Ini Sudah Terpasang SSL Hanya Tidak Otomatis Redirect Ke HTTPS Jadi Seperti itu Cara Install Secara Singkat Tentang Cyber Pala Di Centos 7 Yang Diperlukan Tadi Kita Cukup Sediakan Centos 7 Yang Belum Ada Isi Masih Kosong Kita Nonaktifkan SSL Linux Kita Jalankan Script Download Dan Instalasinya Kita Isi Beberapa Pilihan Paket Cyber Panel Ini Yang Versi Lama Yang Tadi Yang Saya Install Versi 2 Proses Install Tadi Sekitar 30 Menit Kemudian Nanti Login Di IP Server Port 80 90 Untuk Name Server Kalau Ini Mau Dijadikan Juga DNS Server Jangan Lupa Set Private Name Server Dulu Dan Set Name Server Di Domain Yang Akan Dipasang Lalu Tinggal Nambah Website Sekian Selamat Mencoba Drupal Ad